Masih dari Kabupaten Cianjur, pemisah seorang siswi SMP menjadi korban pelecehan seksual oleh 5 pria di kampungnya. Sebelum dilakukan pelecehan, diduga korban terlebih dahulu dicekoki miras dan obat hingga tidak sadarkan diri. Akibat kejadian tersebut, kini korban terpaksa dipindahkan orang tuanya lantaran malu dan menjadi pemurung. Beginilah kondisi kediaman AF di Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh 5 pria di kampungnya yang terjadi beberapa minggu lalu. Usai peristiwa tersebut, korban yang masih berusia 13 tahun kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke wilayah Cianjur kota lantaran malu menjadi aib keluarga. Selain itu, korban mengalami perubahan psikologi menjadi pemurung dan lebih banyak berdiam diri di dalam kamarnya. Korban selama ini tinggal dengan kakek dan neneknya, sementara ayahnya bekerja serabutan dan jarang pulang. Sedangkan ibunya menjadi TKW di Arab Saudi dan sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya. Menurut pihak kepolisian, kasus tersebut terbongkar setelah salah satu keluarga korban memperhatikan perubahan psikologis korban tidak seperti biasanya. Saat dibujuk rayu, korban akhirnya berterus terang tentang kejadian yang menimpanya. Keluarga korban kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cianjur. Polisi menduga pelaku lebih dari 5 orang yang rumahnya tersebar di beberapa desa dan sebelum korban mengalami pelecehan seksual, diduga terlebih dahulu dicekoki miras oplosan dicampur obat-obatan terlarang hingga tak sadarkan diri. Menurut informasi, ini pelakunya ada di beberapa desa? Betul, di beberapa desa. Jadi tidak satu desa dan tidak satu orang. Banyak. Ya lebih dari tiga orang. Tapi tetap Polsek melakukan penyelidikan juga. Masih melakukan penyelidikan. Terima kasih. Kini kasus tersebut sedang dalam penyelidikan unit perlindungan anak dan perempuan Polres Cianjur. Polisi juga sudah meminta keterangan korban dan saksi lainnya. Keluarga berharap agar kasus tersebut bisa tuntas dengan menangkap semua pelakunya. Heristiawan, Bandung TV